Jadi, kita udah planningin banget, kita udah research dulu nih, kira-kira brand-brand lain ini, segmen yang mana atas nih, harganya seberapa, prasi strateginya gimana, terus kayak mereka campaign-nya dulu tuh yang lalu-lalu tuh mereka ngapain aja, terus juga design mereka arahnya kemana, karena kan seleranya pasti beda kan. Halo Pinvestor, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan usahakan tetap jaga prokes kalian selalu. Nah, masih kita ngomongin bahas soal karya lokal, kecintaan anak Indonesia terhadap karya lokal, sepertinya semakin melekat karena semakin banyak produk lokal yang udah berani untuk unjuk gigi. Di luar negeri kalau kita lihat ya, ada barang yang tulisannya made in Indonesia, dan barang itu udah pasti barang dengan kualitas terbaik. Bersama mas dosen kesayangan, Sony Agustiawan. Halo mas. Halo mas hingga, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat mas hingga. Alhamdulillah mas Sony. Nah, bersama mas Sony Setiawan, kita masih tertarik banget untuk ngebahas yang namanya karya lokal. Mas Sony, lo masih ingat gak mas Sony? Dulu ada nama komika atau stand-up komedia namanya Panji yang Doi itu berangkat ke Manchester. Oh, iya. Nah, di saat Doi, masih ingat kan? Nah, di saat Doi berangkat ke Manchester, dia itu mampir ke salah satu toko official store-nya si Manchester United. Nah, di situ bajunya made in Indonesia. Serius loh? Serius, itu bajunya made in Indonesia. Dan semua baju-baju yang terbaik itu adalah semua baju made in Indonesia. One day ditanyain sama Doi, kenapa bajunya made in Indonesia? Lo tau gak jawaban si tukang tokonya, Pan? Gak tau gue. Karena kita hanya menjual produk terbaik yang ada di dunia. Gini. Tepuk tangan dulu buat produk-produk Indonesia. Luar biasa. Nanti orang luar negeri aja sudah mengaknolize produk kita produk terbaik ya, Bu. Benar. Jadi produk Indonesia itu sebetulnya adalah produk atau karya terbaik dari Indonesia. Ngomongin soal karya lokal anak bangsa. Ada nih, kayaknya murid lo nih Masan nih. Bisa dikenalin kali Masan? Oke, iya gue sangat tertarik untuk membahas topik-topik tentang karya lokal anak Indonesia. Ini salah satunya gue ngajak alumni gue. Yang pernah dulu jadi mahasiswa gue. Dan sekarang dia bikin bisnis yang sudah luar biasa. Nama bisnisnya adalah Kleren The Level. Pernah denger lo? Pernah denger. Followernya kalau gak salah sampai 73 ribu ya? Yes, bener banget. Gue langsung tau. Siapa nih yang lo ajak nih? Oke, langsung saja kita sambut hari ini. Sudah datang bersama kita ada Deren Sebastian. Halo Deren. Kita kayak kuis gitu ya openingnya. Hai Kak Soni, hai Kak Erlanggeran, hai hai. Moralat tuh Kak, Moralat. Followernya lebih dari 33 ribu. Uwee. Moralat banget Kak. Iya, iya, iya. Gue salah sebut nih ya berarti. Salah sebut. Nggak terima nih deh. Enak aja 73 ribu. Lebih lah. Lebih lah gitu. Thank you kalau udah diundang kesini. Thank you banget. Alhamdulillah. Deren, gimana kabar lo Deren? Baik, begitu kan. Baik nih. Kebetulan partner lo ada satu lagi namanya Rini ya? Iya, jadi itu partner gue dari awal buat pas ngebentuk ini. Tapi hari ini dia lagi nggak bisa. Maaf sekali. It's okay. Next session kan ya? Bisa. Nanti next session kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Rini ya. Iya. Masih loh gue cendilin. Oke Deren, kita kenalan dulu kali ya sama Pinvestor. Silahkan Deren. Oh, lo kenalan? Iya bener. Pinvestor. Jadi gue nariniannya adalah alumni kampus yang diajar sama Kak Soni. Dulu kita panggil dia Pak kan? Tapi mungkin di luar kampus jadi lebih informal lah. Jadi kita bisa panggil Kak Soni. Ya jadi Claire ini aku bentuk pas banget tuh. Waktu itu masih jaman ini Pak, bisnis development tuh. Kalau nggak salah semester 4. Aku umur berapa ya? 20 tahun. 2018 aku ingat. Jadi itu awal sambil belajar teori di kampus, aku coba nih praktek sendiri di luar. Karena ngerasa di kampus itu bisnisnya dijalankan oleh orang yang terlalu banyak. Jadi pengalamannya tentu kebagi ke banyak orang. Jadi ini aku pikir sekalian buat cari duit juga kan? Nah kayak aku ajak Rini. Waktu itu kita nggak punya knowledge sama sekali tentang fashion. Kita juga bisnis juga masih fase apa ya belajar. Akhirnya kita nekat aja tuh ke Tanah Abang waktu itu. Tempatnya tekstil lah. Semua orang dulu mulai berdagang baik sekali dari sana. Jadi kita coba nekat aja. Pas sampai sana. Aku tuh yang ajak tuh. Karena waktu itu udah bisnis beberapa kali bangkrut. Nah si Rini belum pernah mulai bisnis. Dan dia tuh pengen punya clothing line. Suatu saat nanti. Terus aku challenge dia gini. Aku bilang, Rini, ngapain? Buka clothing line tunggu lulus. Sekarang aja bisa gitu kan? Saya tinggal ambil barang jual. Ya udah. Akhirnya kita waktu itu ke Tanah Abang. Akhirnya si Rini, boleh deh deh kita coba deh gitu. Lalu kita masih pacaran tuh. Kita baru pacaran setahun. Akhirnya start tuh sambil kuliah. Akhirnya itu ya ada yang dikorbankan juga sih. Jadi selama kuliah itu jadi fokusnya kuliah. Supaya IP tetap oke. Tapi kayak mengorbankan nongkrongan. Akhirnya kita, akhirnya ya makasih bukan sendiri aja. Bola balik Jakarta, BSD. Kita ke pasar, packing, dan lain-lain. Muter-muter terus selama 6 bulan gak ada hasil. Kayak kok gini-gini doang? Cash flow muter doang. Profit kagak ada kan? Kita capain tuh kan? Nilai juga, apa, batas absen juga udah pake full gitu. Akhirnya, 6 bulan kemudian kita start coba produksi sendiri. Sesuai desain kita. Karena di saat itu, dari analisa kita adalah produk kita gak bisa fight di market. Karena kita cuma ngambil barang dari orang. Dan kita punya kompetitor yang jual barang yang sama, bahkan harga libur. Akhirnya kita, di Oktober, kita start produk-produksi sendiri. Dan akhirnya kita berjalan sampai sekarang. Terus berkembang dari, ya, forward 2000, naik terus setiap bulannya, setiap tahunnya. Dan di Juli kemarin, kita bersyukur bisa launch. Bukan brand baru ya, tapi bisnis unit baru, khususnya di Shoes. Tapi kita branding ini sendiri. Namek Larae Shoes. Dan sekarang baru berumur kayak 7 bulan. Iya, jadi ya, long short story kayak gitu lah. Jadi sekarang kita baru ada 2 lain. Jadi, lo pacaran, kalau gue breakdown ya. Lo pacaran sama Rini, iya kan? Pacaran lo. Ketahun tuh, pengenalan. Pengenalan, iya kan? Terus, lo ajakin Lo ke Tanah Abang, abis itu tiba-tiba lo bikin bisnis bareng gitu ya. Betul. Men, lo kenapa ngajak pacarnya ke Tanah Abang sih? Gimana ya? Karena dulu, ini, ngobrol-ngobrol, maksudnya, Tanah Abang tuh, surganya vendor waktu itu. Maksudnya kayak, ya orang-orang ambil barang tuh disana. Karena kita kan mau idea, mau ambil barang dimana. Gak ada skill. Maksudnya gak tau, buka industri fashion kayak gimana. Akhirnya kita kayak, yaudah, asal naik katanya. Dan kita memang ambil barang dari sana. Keren sih. Lo pacaran lo keren sih. Lo jadi, apa namanya, pacaran sehat ya? Bukan pertemaran sehat ya? Pacaran sehat ya? Pacaran sehat, bener. Jadi emang kita jadi jarang berantemin hal-hal yang agak, rantenting. Karena, sekarang menurut saya duit gitu. Produktif lah, pacaran produktif. Lu bayar. Gak, bukan pacaran sehat gak? Apa tuh? Yang gue lihat dari Rini sama Darren ini. Gimana deh? Ini namanya, pacaran ala businessman and business woman. Kapalpreneur. 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 Gua jadiin. Mantap nih, gua jadiin clickbaitin. Sayang, Rini gak ada hari ini. Tapi, lo selama pandemi gimana? Bisnis lancar? Puji Tuhan sih, selama pandemi tuh, mah jadi tipping point. Walaupun emang keadaan di luar sana, kurang oke gitu ya. Misalnya, emang mencekam gitu. Tapi, buat bisnis-bisnis online, aku lihat, emang, jadi apa ya, satu masanya emang, ketika bisnisnya siap, gak maksudnya, mereka bisa kasih konten yang bagus, produknya oke, terus mereka cepat, inovasi kontennya terus ada, itu bisa jadi tipping point. Dan aku lihat itu di beberapa, banyak brand lokal, dan khususnya itu juga momentum sih, buat klarin, buat naik. Karena semua orang fokusnya online kan langsung. Dan ibaratnya, kalau kita ngobrol sama retail fashion, itu mereka semua menutup pintu tuh, customer buat belanja offline kan. Jadi, bener-bener semua mata tertuju ke online, dan itu jadi, advantage kita pada waktu itu, di awal COVID. Tapi memang, awalnya dua minggu pertama kita, ke-hit banget, kita deg-degan banget waktu itu. Karena udah prepare, roda kan, cash flow udah juga udah jadi barang, udah jadi kantori, dan tiba-tiba, ada COVID, dan tapi, disyukur kita, jalannya konsisten lah, tetap fight, dan live lampe detik ini, deg-degan sih, Kak, memang. Ini berarti kurang lebih, Mas San ya, mirip-mirip ceritanya sama kayak, waktu itu siapa namanya, Imelda ya, yang dia udah nyetok juga, udah banyak, tiba-tiba dihajar COVID, bang, nih gue gimana jual barang gue gitu ya? Bener. Cuman kerennya lo adalah, lo bisa melek dengan social media, dan lo mau ngejar bola gitu ya, jadinya lo tidak terdampak dengan pandemi ini. Setuju. Ini yang menarik nih, masih enggak. Gimana tuh? Kalau orang selama ini, selalu ngeluh kan, ah, gue lagi bisnis, ada pandemi, selalu blaming pandemi gitu ya. Padahal, kalau kita lihat, kayak contohnya, Clarence Label, kalau dia berhasil agile, berhasil merubah, apapun bisa dirubah. Jadi contohnya, kalau di sini, dia merubah cara marketingnya. Betul. Maka pandemi justru dijadiin solusi, dijadikan opportunity baru, sehingga bisnisnya makin berkembang. Bener gak di arah perang lebih kayak gitu? Setuju banget sih, Kak. Setuju banget, Kak Soni. Karena, iya banyak obrol juga sih, gimana ya, kot-an kot memang agak kasar, tapi, memang banyak yang menjadikan pandemi alasan, menurutku. Karena sebenarnya, kalau dicari salahnya itu tuh, bisa jadi malah, bisa jadi kayak, cara sebuah usaha gitu ya. Walaupun dulunya offline, mungkin gak ada hubungannya sama online, mungkin keluarin hokinya kan, dari awal udah online gitu ya. Mungkin dari online bisa switch gitu loh. Bisa switch. Dan itu, ya, sama lah ya, yang saya belajar dari mungkin Kak Soni, maksudnya, kalau di kampus, ya ketika bisnis gak ada inovasi gitu, itu pasti kan, declining lah. Susah untuk looking naik lagi. Jadi kayak, menurut aku sih, balik lagi ke, gimana caranya, ya gitu, agile, adaptif, dan ngeliat kesempatan itu, digas aja lah langsung-langsung, sebaik mikir loh. Jadi pas online lagi ini, gas online. Nih keren. Nih kalau gue kebayang, kalau seluruh anak muda, para pelaku MKM, berpikir kayak Darren, jika bisnis Indonesia, bakal merajai dunia nih, lima tahun ke depan. Amin lah, amin. Faktanya memang sebetulnya, di Indonesia itu, kita kan behaviornya, masih sering nongkrong gitu ya. Sebenarnya faktanya bahwa, pandemi, bagusnya, ya, di other side, dari pandemi, itu adalah kita sebetulnya dipaksa, untuk memasuki industry 4.0. Setuju gak? Iya. Benar. Karena kita terbiasa, kita nongkrong gitu kan, tiba-tiba kita harus jadi online, lu dagangan lu yang tadinya offline, jadi berubah, jadi online, semuanya, shift atau pindah kesana. Which is a good thing menurut gue. Gue tertarik nih, sama kalian yang di label gitu ya, tadi kan udah dibahas tentang, bagaimana di, do marketing things gitu ya, gue pengen tau, lebih esensinya lagi nih, tentang brand. Karena menurut gue, Clarence The Label, bukan brand ya, mudah untuk, didapatkan, untuk menghasilkan brand, sebagus ini gitu. Pengen tau gue, ceritanya gimana sih, kenapa, nama brandnya unik banget. Apakah ada makna, atau filosofi, dibalik brand ini, Dera? Waduh kak, sejujur ya, kalau ngomongin filosofi, saya dan Dini, bukan orang yang filosofis. Jadi, jujur, waktu itu, kita memang bingung, mau bikin nama brandnya apa. Karena, kita bukan, art ya sebenarnya, kita bukan yang, ya kita, bisnis pikirannya. Jadi, waktu itu, kita memang cuma cari nama, tercepat, supaya bisnis kita mulai jalan gitu. Akhirnya, waktu itu, kita udah pikir beberapa nama, banyak lah, darin lah, apa segala. Tapi, akhirnya kita coba, ngobrol nih, sama Papi Nyarini. Akhirnya, tiba-tiba dia, sebut nama ini, Pak Rinder. Itu, menurut kita, waktu itu kayak catchy banget, itu satu nama yang disebut, dan kita kayak, ah ini bagus. Akhirnya, kita jalanin itu. Tapi, menurutku, terbalik apa, menurutku kalau aku lihat dulu ya, misalnya nama klien, menurutku juga tetap, kurang oke, Pak. Karena waktu itu, memang secara fundamental, bisnisnya gak oke gitu. Karena menurutku, ya mungkin mention nama baik, nama brand, misalnya nama McDonald's, Starbucks, apa pun itu. Coba scale bisnisnya gak segeri itu. Namanya gak akan segeri itu, Pak. Menurut saya, menurut saya. Jadi, menurutku, ya filosofi, nama brand penting. Tapi menurut aku, itu bukan sesuatu yang harus difokuskan banget sih, di awal. Tapi, aktivitasnya yang bikin nama itu harum lah. Kalau aku sama Rini, apa ya, pola pikir yang kita pegang, kesana aja sih. Jadi, kita gak terlalu filosofis, Pak, soalnya orangnya. Karena logo pun kita berubah, seiring berjalan waktu. Ikutin zaman. Karena waktu itu dulu, pengalaman tentang brand, belum segitunya, Pak. Awal-awal kan, masih semester berapa kan, belajar tentang brand, belum banyak kan. Akhirnya kita, seiring kita dapat knowledge baru, kita coba implementasi baru, sampai akhirnya jadi logo yang sekarang, Pak. Logo yang sekarang, brand element yang sekarang, terus kayak color palette-nya juga berubah. Dan kita akan terus ada inovasi-inovasi terkait brand, mengikuti perkembangan zaman, itu terus kita lakukan. Terus sampai hari ini. Jadi, kita gak pas doang dengan logonya sekarang. Berarti brand, logo, dan identitas lainnya itu, berkembang ya? Melakukan metamorfosa gitu, dari tahapan-tahapan. Nah, ketika ada tahapan perubahan-perubahan itu, apakah diiringi dengan perubahan value? Karena kan, gue pengen tahu nih, sebenarnya keunikan dari client-in-the-label, kenapa client-in-the-label bisa segitu, sukses hingga sekarang? Apa perbedaan dengan yang lain? Ya, nah, benar sih, Kak Sonny, itu ada perubahan value, itu benar. Karena jujur, itu PNAS, dua tahun pertama kita gak tahu value kita sebenarnya apa. Kita just dagang. Kita cuma jualan gitu. Kita coba, gimana ya teori dagang ya? Oke, produk bagus, jual ke pasar, ke market, market terima, oke, kita dapet duit, coba putar lagi. Di awal filosofinya cuma itu. Tapi, ngeliat ke sekarang, brand-brand yang besar tuh, ya, bisa kasih value gitu. Jadi, emang, dua tahun terakhir ini kita coba, terus bikin campaign setiap bulannya, dimana kayak dulu, brand lain itu, sepahamatanku, itu tuh, coba tarik campaign tuh panjang, yang mengikuti brand-brand internasional, kayak tiga bulan sekali, enam bulan sekali, terus kecepatan rate launch produk mereka juga, gak cepat. Nah, jadi disini aku ngeliat kesempatan gitu. Karena aku coba launch setiap bulan sekali, gak banyak orang yang willing, buat coba bikin campaign, atau sampai value itu tuh setiap bulan sekali, karena itu memang prosesnya panjang lah sebenarnya. Nah, aku tuh, force team, dan diri sendiri, dan kita berhubungan sama-sama, kita coba tuh, lakuin itu, Pak. Karena kita ngeliat ini sweet spot-nya nih, gak banyak brand lain lakuin, kita cobain campaign setiap bulan terus, kita gas. Memang, di awal, enam bulan pertama kita ngerasa, kok kita ngelakuin enam campaign, ini enam campaign kok gak ada yang kena ya, ke hati audiens, ataupun kayak, menurut kita fail. Tapi, seiring kita ngasah kompleksitas, ngelakuin campaign itu secara terus-menerus, setiap bulan, kita ngerasa sekarang worse. Dan sekarang kita kasih sebuah value yang, bikin intinya, para pengguna clearing ini, bangga pakai produk kelarin, dalam artinya mereka lebih pede, dan lain-lain. Karena ini kita bawa juga dari cerita-cerita mereka, kita beli produk kelarin, terus mereka cerita, hari ini mereka di-recognize boss-nya, gitu, dipuji pangking, lebih didengarkan di tongkrongan, jadi kayak kita ngerasa, kayaknya ini memang bisa dibawa gitu loh, karena to be honest, produk fashion kayak, boss luckily sama lah ya, antar brand itu, bingung lah, kita memposition diri sebagai apa, kecuali kita udah di market pede ya, H&M Zara, tapi kita di local brand, akhirnya kita coba brandingin, kita coba panggil audience kita, clearin group boss, supaya mereka bisa lebih confidence, ketika pakai produk-produk kita, jadi setiap bulan message kita, mencoba, apa ya, kasih tau, kalau misalkan, lu itu word love gitu, sebagai wanita lu bisa pede juga, lu bisa di-recognize dan lain-lain, gitu sih pak, jadi kita coba, sampai message, di industri yang, ya fashion gitu pak, susah di-message ini, mungkin kalau kita jual makanan, kita kan bisa taruh healthy lifestyle, apa apa, tapi kalau fashion kan semua selera gitu, jadi itu sih pak, kita coba lakukan, berarti kalau bisa dikatakan, gini, kalau kita bicara produk, produk itu kan sebenarnya, tidak melulu hanya menjual function value, ada juga emotion value, atau social value, paling tidak ada tiga lah yang mengumum, fungsi, emosi, sama sosial, nah berarti kalau tadi dari Cita Deren, voice of customer mengatakan, clear and deal label itu, tidak hanya berfungsi secara, fungsinya produk, pakaian, tapi juga secara emosi, menjadi lebih pede, dan secara sosial, menjabat recognize, gitu ya, karena, iya bener sih pak, itu yang kita tuju, karena kita ngerasa, karena pada waktu itu, kita kompetisi produk basic, itu tuh menurutku susah, jadi aku ngerasa, kita harus, pas orang pakai baju keren ini, wah gitu loh, wah keren nih, ada sesuatu ya, kalau lu marah, ada sesuatu gitu loh, looks mereka sebenarnya, tapi tetap konsepnya ready to wear, jadi mereka bisa pakai ini, setiap hari, jadi bukan yang kayak baju pesta, yang setahun sekali, belum untuk toko pakai gitu, jadi itu sih, salah satu value kita bawa, mereka looks good, tapi setiap hari, nggak harus mahal, yang menarik nih tapi ya, kalau dari baju kelarin, ini kan baju lokal, apakah yang lu ciptakan ini, menyerap tenaga kerja lokal? Ya, kita semua, produksi lokal semuanya, kita di sini, bahan juga kita pakai bahan, lokal, walaupun sisa garmen juga, sisa garmen, jadi kita banyak, bahan-bahan apa ya, yang emang tujuannya buat ekspor, tapi bisa dipakai, sama brand-brand lokal juga, ceritanya nung bro, gimana tuh, proses dari ide kreatif, sampai jadi satu produk, tuh gimana tuh? Wah, ide kreatif ini, hidup panjang sih, tapi, gimana ya, jadi, setiap bulan tuh, kita juga emang, walaupun kreatif ya, walaupun ide kreatif, kita tetap, decision selalu pakai data, ini, wejangan juga nih, dari kak Sony, dan kau, tapi, gue suka banget nih, gue suka banget, ada orang yang ngomong kayak gini, berarti, apa yang gue sampein, ketika dia kuliah, masuk ke otaknya mas bro, enggak, betul, betul, jadi walaupun proses kreatif, tapi kita coba pakai data, in terms of my product, kita udah set, produk-produk mana yang menjadi best seller kita, yang kira-kira, bisa menghasilkan, cash flow paling oke, bisa jadi cash cow, menutupi produk-produk, yang tujuannya coba-coba gitu, kadang-kadang misalnya kita tiba-tiba ngeluarin, misalnya anggap pattern, kan kita belum selalu main barang polosan, tiba-tiba ngeluarin pattern, kan dari-dekan, nah itu kita bagi porsinya, by percentage, nah, jadi emang kita berangkat dari, kita mau bawa apa dulu nih, misalnya, contohnya dekat ini, lebaran ya, berarti udah tau, kita punya satu event lebaran, disini, kita udah pakai strategi kita, maksudnya data, historical data, dari sales, yang kira-kira mana yang oke, nah kita coba nih plot, setelah kita plot, kira-kira kita dapet nih, berapa piece dress, berapa piece tops, berapa piece rock, selana, set, dan kita-kita coba, kita coba lihat, dari international market, international brand, itu tuh warnanya lagi tren apa, karena, gimana ya, kita tuh, intinya brand lokal itu adalah turunan dari, brand-brand nomor satu lah di dunia, mereka nurunin warna-warna-warna, sampai akhirnya diserap brand lokal, nah itu juga jadi, apa ya, trend, jadi kita ikut warnanya, udah dapet inginnya produknya, kita beli, produk-produk yang sesuai dengan color palette kita di bulan itu, atau di collection itu, nah dari situ, secara perlindungan, ini tim kreatif udah juga melakukan research juga nih, kira-kira, ramadhan kali ini, kira-kira, topik apa yang bakal kita bahas, terus kira-kira, apa sih yang dilakukan orang, atau pertanyaan-pertanyaan dilakukan selama ramadhan, buat misalnya kita bisa godok campaign-campaignnya nih, buat engage sama audiensnya, jadi itu berjalan beriringan tuh, secara production sama sih campaign, mungkin kita butuh gak nih, muse, atau influencer, KOL, yang bisa mewakili campaign kita kali ini, terus kayak tempat, visualisasi, mood board dan lain-lain, brand-brand kayak, PR package, buat dikasih ke influencer, ataupun endorser dan lain-lain, kita juga prepare barang-barang. Iya loh, gue kaget loh sedetil ini loh, terus terus terus, lanjut lanjut. Iya karena, karena, iya kita, kita lumayan cukup detail sih, karena kita coba, setiap campaign tuh, semoga bisa, apa ya, dua lah, maksudnya, dua. Dua. Ya di fase itu, kita, disini kita agak susah pak, untuk melakukan kayak, alpha test, beta test gitu, karena kan kita fast fashion gitu, jadi kita susah nih, pas produk, melakukan testing, jadi emang kita, kadang gambling, tapi kita bener-bener, pakai historical data tadi, untuk meminimize risk. Jadi kita, udah sampling, kita coba photoshoot, kita coba photoshoot, ini semua udah di plan, photoshootnya kita udah bikin, mood boardnya, tempat dan lain-lain, story lainnya apa segala, baru kita coba, bikin pre teaser di, social media kita, sembari juga kita, nge-up advertising, ya advertising, social media advertising, itu dari hamil 5, supaya campaign-nya ini, bisa berjalanan baik, dan endorsement-nya juga, dilakukan di saat yang bersamaan, di hari-hari peak launching itu, jadi prosesnya sebenernya, lumayan panjang sih, sampai akhirnya, dari situ baru launch day, kita goreng ke customer, baru kita lagi lihat, reaction-reaction dari customer ini, kita coba, bikin storyline lagi, supaya menarik, di story-nya, supaya pada makin, FOMO juga sama produk-produk kita, mantap, jadi cukup panjang sih pak, eh sorry, cukup panjang sih kak, ininya, storyline-nya, proses kreatifnya ya, karena ada di dua proses, kalau di cita, di kreatifnya, yang baru story-nya, sama produknya, mantap, berarti udah siap banget nih ya, untuk, untuk ini ya, berkiprah banget nih ya, lu berdiri itu dari tahun 2018 ya, Darren, 2015, oke, sebenarnya ini ada satu pertanyaan, cuman pertanyaannya sebetulnya, tadi buat si Rimi, cuman, kita harus tes nih mas Sone, ya kan, apa namanya, si Darren nih, seberapa valid mit, mengetahui tentang Rimi ini, yee, ya cuman lu sebelum nanya, kita ngopi dulu tadi, sambil ngopi lagi, iya bisa, 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 saya gak pengen minuman nih, gak apa-apa, oke, jadi gini Darren, gue pengen tanya, siapa, ee, lu, si Rini ini bisa tertarik, bisnis fashion ini, awalnya dari mana, siapa inspirasinya si Rini, inspirasinya Rini, wah, siapa ya, Rini, lu kalau nonton, lu liat nih, gue rasa ini pertanyaan terberat nih, kayaknya nih, nah, jadi, ini juga sebenarnya, mungkin uniknya ya kayaknya, jadi dulu, dulu, si Rini itu, emang cuma, suka belanja, dia suka belanja ke Mangga 2 pada waktu itu, dulu, dia suka belanja baju lokal, jadi dia ngerasa kayak, dan, dan, biasanya kalau kita ke Mangga 2 kan, kayak yang jualan juga, orang-orang lokal gitu, bukan brand luar kan, jadi kayak, dia inspirasi dari situ, dia suka beli baju, akhirnya kayak, dia pengen, tapi, cuma sekedar sampai dipengen nih kak, pengen aja, dia salah, one day gue mau, cuma, gak ada action plan-nya, mau kapan, dan lain-lain, dan waktu itu, kondisi gue adalah lagi bangkrut, bangun beberapa kan, mau mulai start baru, pas lagi kenal sama dia, ya akhirnya, gue coba aja, dan dia akhirnya tertarik, karena, ya, daripada nunda, yaudah kira dia coba lagi, tapi, nah, kalau ngomong inspirasi, waktu itu tuh, kita gak banyak look up to brand-brand lain, sebenarnya kak, ngerasanya, hoki-nya waktu itu, karena, sebenarnya kita tuh, pas mulai gak tau, kalau kompetisinya tuh sadis banget, di fashion kan, produknya mirip EF&D ya, menurutku ya, barrier to entry-nya rendah banget gitu, jadi kita, karena kita gak terlalu terinspired, sama, kompetitor di atas, jadi kita kayak, ngejalan gitu tuh, kacar mata kuda aja, udah gas aja gitu, kayak ngerasa gak ada kompetitor, padahal ketika jemplung, udah mulai fight, wah gila ini, banyak juga ya, gampang banget, orang jelon baju ya, tapi udah telanjur, akhirnya memang, yaudah, udah telanjur, udah basah sekalian kan, yaudah, gas aja, tapi, malah karena bersyukur, waktu itu kita gak look up to siapapun sih, jadi memang kayak dasarnya, pengen saja gitu, dari dalam diri, jadi, ya itu sih, yang bisa aku ambil waktu itu sih, jadi kayak kacar mata kuda, dan gak takut aja, keren juga ya, dari Mangga 2, tadi, tadi sempet bahasnya apa ya, Glodok ya, Mas Son ya, eh kok Glodok apa namanya, Tanabang, 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 pertama Tanabang, terus sekarang ke Mangga 2, ngelihat bajunya, beli di sana, terus lu revamp, makanya, that's why mungkin lu kasih nama, but better gitu kali ya, iya gak sih, but better itu sebenernya kayak, skpen yang baru kita dapet juga, yang kita pengen, apa, create product, jargonnya, but better gitu ya, but better, jadi, barangnya basics, kalian bisa pake sehari-hari, tapi ini lebih better, pasti dari barang-barang basic, yang kalian pake gitu, kalian pasti looksnya beda, dan ini, kita turunin sih, kayak ke, product shoesnya kita juga, basics but better, ini jadi kayak, mungkin semi-tagline gitu ya, identitasnya kita ya, we make basics but better, basics but better, iya but better, tetap, deklarasinya renceng banget ya, iya jargonnya renceng banget, baju gue sih basic, tapi better, dan mereka tuh siap banget tuh, tiap bulan tuh, mereka udah ada campaignnya, dan tiap bulan tuh, mereka bakalan ngeluarin campaign apa, mantep loh, iya karena, itu tuntutan industri sih kak, kalau aku ngomongin ya, setuju, mungkin kalau, kita di industri skincare, atau apa, yang satu produk, bisa jual banyak banget, tinggal masalah, mungkin problemnya beda ya, di distribusi kali ya, kalau sampai, ke end user, kalau kita benar-benar, produk sih, karena, customer selalu mau, barang baru gitu, selalu barang baru, ya biasanya kalau kita selalu, mana nih yang baru, yang barunya apa nih kak, gitu kan biasanya, kalau misalnya, ke toko-toko gitu, ada produk baru gak gitu, kalau kita gak ada produk baru, kita susah, susah fight sih, tapi anyway Darren, kalau misalkan, gue pengen nanya soal, pendanaan, lo pernah gak sih, mendapatkan pendanaan dari eksternal, selama lo menjalankan bisnis ini, kita sih dari awal, masih bootstrap, masih bootstrap sampai sekarang, jadi kita benar-benar puter semua, dari profit yang kita dapetin, tapi buat penawaran sih, kita ada sih, banyak yang udah lumayan nawarin gitu, karena emang sekarang juga, aku lihat banyak, apa ya, venture-venture capital, ataupun brand agregator, yang ngelirik brand-brand lokal, karena mungkin udah susah fight kali ya, di startup, terlalu bakar duit, sedangkan, di segmen brand lokal ini tuh, apa ya, yang direct to consumer itu, langsung make profit gitu, jadi ini, lumayan jadi, apa ya, mereka lumayan tertarik, dan udah mulai banyak nih, gerakan-gerakan aku lihat, karena, sesama temen-temen brand juga, dia approach, dan dia approachnya masal, apa, visi-visi kayak gini, tapi yang levelnya SME, yang menjarnya sekarang, bukan, menjarnya-menjarnya, startup, kayak ojek, travel lokal lagi, karena itu kan dana-nya udah terlalu besar, dan, menarik nih, SME, ini menarik loh nih, jarang soalnya orang yang, tiba-tiba, ketika gue tanya pendanaan eksternal, tiba-tiba langsung mention soal, venture capital, tapi lo pernah ditawarin, atau ada venture capital yang menawarin lo? Pernah ada sih, venture capital, selalu juga kayak, equity crowdfunding, juga ada, sering bentuknya loan, jadi pinjaman segitu, ada juga, tapi kayak, mungkin aku masih agak konvensional ya, kayak, jadi masih, yaudah coba fight sendiri dulu deh, karena banyak, apa ya, yang masih, mungkin masih bisa fight lah, sendiri, masih bisa fight. Barangkali, di saat lo dikasih, apa namanya, dikasih pendanaan, siapa tau lo tiba-tiba, giveaway-nya bisa lebih ngeri, lagi kan, ya kawasan, atau mungkin masih enggak, bootstrappingnya, masih unimited, masih aman, bisa jadi, amin, 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 amin gak? luar biasa loh, kalian berdua nih, amin gak? tapi enggak, bootstrapping juga, emang beda sih, misalnya ngeliat, bisnis-bisnis yang emang di fundi, kayak, gerakannya sih, masif sih, kita juga, kita juga, wah gila, gimana nih mereka bisa kayak gini kan, ternyata, selidik-selidik, mungkin ada fundingnya gitu, kalau kita masih sayang-sayang gitu, aduh, buat inilah, buat itulah, dan lain-lain, karena masih bootstrap, plus minus, tapi, mungkin pasnya masih semuanya milik sendiri, jadi, masih belum ada pressure gimana, karena, kan banyak cerita-cerita juga kan, secara positif maupun negatif, ketika ada, funding gitu, dari, external parties gitu, Mas Son, dia bilang, bootstrap-bootstrap, cuman produknya, sampe mention negara, coba, gimana coba ceritakan, gue juga, gue juga stocking-stocking, loh, ini produknya, kalian di level, dipake orang di luar negeri, kok nyampe, bisa, bisa aja emang nih, suka ngerendah aja nih, emang nih, Deren nih, gak gitu lah, maksudnya, sekarang kan, udah apa ya, globalisasi lah, maksudnya, kita udah banyak banget, gak sih, sistem pengiriman, yang emang bisa ngirim keluar, jadi kayak, udah gak terlalu limitasi lah, dibandingkan beberapa tahun belakang, udah lebih mudah diakses lah, tapi kalau produk lo, sampe mancanegara gitu, ngaturnya ribet gak sih, Ren? Sebenernya kita sekarang sih, jujur gak terlalu fokus, ke mancanegara, tapi memang ada aja yang, gimana ya, bisnis model kita tuh, hitungannya kayak, ada klaren-klaren woman nih, klaren woman tuh, customer klaren yang loyal ya, mereka tuh suka ngeracunin temen-temennya, karena mereka tinggal di luar negeri gitu, jadi, mereka tinggal di luar negeri, ada yang waktu itu, di Australia, temen-temennya juga, banyak yang mau nitip klaren, akhirnya, mereka jadi justice-nya gitu, buat temen-temen mereka pake, terus waktu itu ada juga yang di US, terus, iya, kita juga gak nyangka sih, sebenernya dulu, kita pikir kayak, business model, harus, harus international shipping, apa, worldwide shipping gitu, tapi ternyata bisa, by community kayak gitu, bahkan mereka ada yang, aduh, gue mau ke US nih, belanja kelarin dulu gitu, buat hitipin sama temen-temennya, gitu-gitu loh, jadi kayak, pas mereka lagi balik gitu, jadi, apa ya, dari community sih kita, walaupun kita memang, belum aim banget ya, buat go international, ada yang nawarin, tapi memang masih, mikir infrastruktur juga, di dalam, karena kita juga masih, banyak membangun lah, di banyak, aspek, misalkan, HR, marketing, dan lain-lain, oh gila, lo berarti timnya udah ada berapa bro, sekarang sih kita, ada, kita juga ada anak-anak intern, jadi plus intern mungkin, sekitar 22, 21, luar biasa, gak main-main bro, ya kunci Tuhan lah kak, ini yang paling, yang full time-nya banget, sekitar di 17, 17 konsol, jadi banyak loh, banyak bro, main lah kak, anyway, gue dulu deh, gue dulu, gue dulu, lo sebelum lo, kira-kira nih ya, kalau misalkan lo, berkiprah di luar negeri gitu ya, kira-kira regulasinya tuh, bakalan kayak gimana? Nah, mungkin secara regulasi sih, gak akan terlalu ada yang, bermasalah, karena, at least gue bisa, persenjatai website gue, dengan payment methodnya oke, YUX yang, global friendly, itu, bisa banget, di-track, masalah sekarang, kita ngomongin marketing, kita advertising juga, sebenernya gampang gitu, kita mau nge-ad di Australia, mau nge-ad di Amerika, sekarang itu one click away sih, sebenernya, itu gampang banget, tapi yang susah adalah, kalau di fashion itu, mungkin size, di every country kan beda-beda, apalagi, waktu itu kita dapet, kesempatan di OC, dan itu, beda gitu, karena dia, bajunya tuh cukup besar, saiznya, karena kayak lebih panjang gitu, nah disitu mungkin challenge-nya disana sih, jadi secara regulasi mungkin gak ada, tapi secara behavior market kayaknya, dan gaya mereka belanja juga beda, advertising strategy mereka juga beda, behavior sama standartnya tadi ya, standart produknya, kita masuk, kita masuk luar negeri, kita harus tahu, orang luar negeri, size body-nya seperti apa tuh, yang produknya gak kecilan, atau kegedean gitu ya, betul, tapi advantage-nya mungkin, kalau kalau lagi, memang harganya bisa, dollar base, itu yang, lebih tinggi, karena aku juga kaget, gila, barang, barang, aku aja di OC, dia bilang, ini bisa dijual, 1 jutaan, 1,5 juta, yang, which is kalau di Indokan, itu udah, segmen premium banget kan, misalnya buat brand local, bisa jual jutaan, tapi disana tuh kayak, mereka biasa banget, jual harga segitu, buat, ready to wear ya, tapi kan beda juga ya, pendapatan mereka per bulannya, juga disana kan, kan, berarti kan gak bisa dipungkiri, bahwa produk lu itu, sudah sesuai dengan selera, pancanegara gitu ya, your product, your design, your quality, sudah di accept oleh mereka, gitu kan, nah gue pengen tau, ketika, Darren sama Rini, membangun, clearing the label, start, waktu itu, market yang dituju, itu sebenarnya siapa sih, jujur kak, aku tuh udah ngalamin, perubahan harga tuh berkali-kali, awal, kan jual produk kalian tuh, 99 ribu, oke, itu marketnya kayak, beda banget kan, sebenarnya itu, the first time kita start, itu mana, kita ujungan ini 99 ribu kak, 2018 tuh ya, 2018, itu juga 99 ribu, ada yang tuh 99 ribu, tapi ada juga yang, ya 149, itu paling murah tuh, 99 aku inget, atasan, karena kayak kita waktu itu, mungkin udah, besed juga, karena waktu itu cashflow juga, mande kan, akhirnya ya udah, gak bisa, akhirnya ya kita, turunin brand, sampai akhirnya, kita coba, shifting pelan-pelan, memang susah sih, memang susah, memang harus cari, apa ya, proses pergantiannya tuh, harus lumayan masif gitu, gak bisa ganti pelan-pelan, jadi kita langsung emang, langsung melakukan campaign, dan lain-lain, tapi mungkin waktu itu, bisa dimaafkan, karena audiens itu masih dikit kak, jadi mereka mungkin, audiens barunya kenal klarin, dengan branding yang baru, gitu, tapi emang, awalnya banget, kita, itu, apa ya, gak sesuai brand yang kita plan sekarang, gitu, ini memang bener-bener, proses pembelajaran sih, pengalaman kita, sampai akhirnya, kita mutusnya jadi brand yang, apa ya, harganya lebih premium, berarti, safety-nya, tidak terlalu bleeding, gitu ya, ketika, pindah segmen, yang dilakukan oleh klaren ini ya, iya, karena emang, itu apa yang diikut, yang lalu rusaha sih kak, jadi kayak emang, bukan yang udah, brand yang established, tiba-tiba ganti segmen, nah itu mungkin, chapter baru tuh, aku belum paham tuh, kalau yang kayak gitu, tapi, waktu itu aku memang, pas lagi growing stage sih kak, jadi, pas udah, naik growing pelan-pelan, disitu, ibaratnya, perubahannya dimaafkan, karena customer baru yang datang lebih banyak, dibandingkan yang sebelumnya, seiring bertumbuhnya bisnis berarti ya, iya, kalau aku, seiring bertumbuhnya bisnis, jadi gak langsung, pakem di awal tuh, udah jebret gitu, semuanya, dari pengalaman sih, oke, nah, berarti, cara-cara pemasarannya, waktu itu, diganti juga, karena kan, kalau kita masuk ke segmen, BC ke B, atau ke AB, pasti kan, caranya komunikasi beda, diganti juga gak, sama Darren? iya, waktu itu sebenernya, digantinya lebih ke ini sih, kayak, profile, misalnya kita, pakai endorsement gitu ya, kita profile orangnya, kita ganti, lebih ke mereka-mereka, yang segmentasinya, di orang-orang kelas menengah atas, gitu, terus secara advertising juga kan, kita bisa kayak, misalnya Facebook ads, Google ads, kan kita bisa set tuh, mereka yang pakai HP iPhone, itu kan bisa di set, mereka yang geograficnya dimana, mereka yang prefer high quality goods, terus mereka juga yang, apa ya, yang pernah beli, kan berarti yang pernah beli, produk kita kan udah terfilter kan, kalau misalkan, oh mereka willing nih, buat beli produk seharga, 300 ribu, kita bisa bikin similar audiencenya, sesuai dengan, personanya, orang-orang yang beli dari, kita gitu loh, karena kan kita basic website kan, jadi datanya kita bisa track, buat kita gitu, kalau kita pakai marketplace, datanya kan buat marketplace, nah disini kita bisa track, nah disitu kita bikin ads-ads, yang kontennya juga, menyasar buat, menengah atas punya, jadi kita, mungkin secara metode, gak ada berubah, tapi secara content wise-nya, sama target, audiencenya dibedain aja sih, dari sisi teknisnya gitu kak, ini pembelajaran yang sangat penting nih, buat teman-teman investor, yang lagi menyaksikan video hari ini, bahwa, boleh-boleh saja, kita save market, save segmen gitu ya, tapi harus dibarengi juga, strategi yang save, gak bisa menggunakan, the same way, the same exactly, cara yang kita lakukan, ke market yang A, di copy ke market yang B, itu gak bisa, harus di adjust lagi, gitu Rene. Setuju kak. Oke, nah, tadi, Deren kan mengatakan, bahwa, harus berubah juga tuh ya, kalau, target market berubah, maka strateginya berubah, dan lain sebagainya berubah. Nah, dalam melakukan perubahan, apakah, care and durable, melakukan riset terlebih dahulu gak? Atau perubahannya bener-bener, ya seperti snowball aja, berubah, lalu ada, mentok berubah lagi, atau perubahannya sudah direncanakan, dengan riset yang matang, dan lain sebagainya. Riset nih, riset nih. Semua narsem gue, kalau yang ini, riset itu penting loh. Mau ngomong-ngomong mas? Iya ya. Kita riset yang matang dulu, karena, pas kita melakukan perubahan itu kan, yang perubahan kan gak cuma aspek kayak, advertising atau, endorsement strategi juga, tapi, kita ubah as well product, yang emang mau dipakai, segmen menang atas gitu, dari segmen kita, yang sebelumnya, yang kita bisa jual produk ke murah. Jadi emang kita planning banget, dan production processnya kan juga, dari, bukan cuma secara desain, tapi materialnya nih, kita harus cari juga nih, yang kira-kira, bisa compete nih. Karena kalau misalnya kita pakai, produk-produk yang, beredar biasa aja di pasaran, itu tuh, banyak dipakai sama, segmen menengah bawah. Jadi, kita emang udah planningin banget, kita udah research dulu nih, kira-kira brand-brand lain ini, yang, segmen yang menengah atas nih, harganya seberapa, prasih strateginya gimana. Terus kayak, mereka campaign-nya, dulu tuh, yang lalu-lalu tuh, mereka ngapain aja. Terus juga, design mereka arahnya kemana. Karena kan seleranya pasti beda kan. Terus, material mereka pakai. Jadi, suka tuh, keliling-keliling juga, kita riset, mendalam kayak ke tempat consignment store, atau ke brand-brand internasional, kita pegang-pegang materialnya, dan lain-lain, dan ternyata, ya akhirnya memang, berbeda. Dan sampai sekarang, kita tetap, terus ngakuin, apa ya, riset pasar setiap harinya sih. Bahkan aku hari ini ya suka, ya jalan-jalan aja gitu, cari inspirasi, kemana, kemana, terus pegang materialnya, beli baju di mana. Jadi kayak, gimana ya, riset itu tuh, memang penting banget sih. Dan sampai hari ini, gue masih riset gitu. enggak cuma, pas waktu itu doang, pas mau shifting market, tapi sampai detik gini ya, tetap riset, karena ada ongoing project terus gitu loh. Jadi, itu memang, apa ya, meningkatkan, success rate sih, kalau menurutku sih. Wow, riset meningkatkan success rate. Katut tuh masih enggak. Gue, 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 gue fokusnya tuh bukan itu Ben. Lo jalan, pacaran berdua, sama Rini, ingin melakukan riset ya. Betul, betul, kita suka banget ke mall kayak gini, Rini, kita taruh nih, berapa banyak, orang pake baju hitam, di mall ini. Gitu. Gila. Keren banget. Kita juga suka kayak, ini lagi tren jeans. Coba ya Rini, kita lihat berapa banyak cewek yang pake jeans, di jalan ini. Kita itu kayak, wah gila, ternyata memang jeans lagi tren. Karena kita hitung, maksudnya cewek-cewek yang pake jeans semua. Itu bagian dari riset kita, karena itu langsung banget kan, di melapangannya, di marketnya, langsung kelihatan gitu, wah ini yang pake ini, yang pake ini. Yang masuk ke toko ini, kayak gini profilnya, yang masuk ke toko ini langsung beda profilnya. Kita langsung, kita langsung lihat, kira-kira customer yang misalnya ke Zara, sama ke SNM itu pasti beda sih. Jadi kita ngeliat yang ke Zara, kita kan block up tuh, mau lebih classy kan. Ke Zara nih profilnya kayak gimana. Jadi kayak riset, siapa ada riset kita selalu? Ini menarik nih, tadi ke Zara sama ke SNM beda profilnya. Mungkin temen-temen investor banyaknya gak sadar tentang ini. Emang beda ya? Beda, kalau menurutku sih beda ya. Karena, walaupun sebenarnya produknya most like to mirip, tapi kayak secara pendingannya tuh, orang anggapnya beda. Kalau kayak, HNM aku ngeliat kayak, yang kesana tuh lebih, orang yang mungkin yang street style, urban banget, casual gitu. Walaupun sebenarnya, kalau misalnya itu toko, kita ilangin gitu ya, cuma produknya aja, mirip menurutku. Menurutku mirip. Tapi kalau ke Zara tuh, mereka-mereka yang lebih classy, gimana sih cowok-cowok, misalnya eksekutin muda gitu-gitu loh. Jadi kayak, apa ya, beda, menurutku sih beda. Oke. Kalau produk mirip, tapi secara brandingan beda, customer jadi beda. Berarti kalian bener-bener menggali tentang market ya, tentang persona, behavior, market seperti apa tuh, kalian gali banget. Aku salut sih, salut sih gue. Karena malu juga sih, aduh ini ke mall kok, gini amat ya. Nyatin baju orang gitu. Itu, itu gak salah, itu udah benar, silahkan dilanjutkan. Itu udah benar. Udah benar ya. Jadi kalau ada, nominee gitu, ada pengagruan, penganugerahan, couple, entrepreneur of the year, kayaknya lu sama Rini yang dapet. Wah, ini kak, kalau ada mah. Gini-gini. Tadi kan lu, selain riset ke pasar, tadi udah ceritain segitu pentingnya, pasar, dan juga lu lakukan riset terhadap kompetitian. Lu lihat, mereka bikin produk desainnya gimana, materialnya apa, dan lain sebagainya gitu ya. Dan, lalahnya, sepengetahuan gue, lu sama Rini kan bukan orang yang punya, basic knowledge dalam hal desain. Ya, lu gak punya, bukan kuliah jurusan fashion gitu ya. Terus gimana deh, fill in, get yang, knowledge of fashion industry terhadap kemampuan kalian. Malah sebenarnya di situ, aku ngerasa, lebih bersyukur, karena ngeliatnya dari side business-nya dulu kan. Karena, kalau mungkin, aku ngemarin ini dari, misalnya fashion design, atau apa gitu ya, yang art sekali, mungkin fashion ke produk. mungkin scope kita berpikir, malahnya fokusnya ke produk, terlalu idealis, dan lain-lain. Menurutku kenapa, kita bisa, turns out gerakannya cepat, karena emang kita lumayan menghilangkan idealisme. Jadi, kita emang, turns out, berpikir secara bisnis aja gitu. Nah, proses design, memang kita baik dibantu orang juga. Freelancer, terus kayak, ah, biasa tuh, subcontractor tuh, punya, apa ya, team sampling lah, team sampling yang bisa bantu kita. Gitu. Nah, tapi, memang pak, sorry, memang pak, dari awal banget, sampai sekarang, masih hari ini pak, apa, jaman-jaman kuliah kan, masih, 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 memang, pas awal sampai sekarang itu, perubahan produk lain itu, emang by experience juga, karena, awal banget tuh, kita scatter, ini produk, kok, satu collection gak ada, kayak gak ada, titik tengahnya gitu, kita gak ada konsep yang kita bawa, bener-bener semua, jualan baju, sampai kita pelan-pelan cobain, cobain-cobain, akhirnya warnanya kita miripin, mungkin kali ini, fokusnya ke jeans, lebih konseptual lah, jadi dulu emang kita berawal dari kayak, kayak nembak aja, nembak ke banyak tempat gitu, jeans kita bikin, apa kita bikin, atasan pokoknya kita bikin, lagi teren apa kita bikin, kan kalau kita berbicara dari business side, kan kayak gitu ya, udah bikin aja, tembak dulu, tapi pelan-pelan kita merapihin, kita merapihin secara collection plan-nya, supaya, secara konsep tuh, bisa ke market, tapi lagi trend juga, walaupun, dulunya, emang gak ada pengalaman fashion sih, jadi, emang, ya, sesuai waktu berjalan aja sih, tapi memang kita bersyukur juga, dibantu sama mereka-mereka yang ekspert, dalam artian, ada fashion stylist juga, yang bisa kasih input, ya, fashion consultant, ada pattern maker, fashion designer, jadi kita baik ngobrol juga nih, ngobrol sama brand owner lain, cari insight lah, gimana sih mereka proses design, dan lain-lain, dan itu, ngebuka mata kita juga sih. Oke, jadi ketika lu merasa, gak punya knowledge-nya, gak punya kompetensinya, ini bukan penghalang, dan juga, bukan sesuatu hal yang gak mungkin, lu bisa dapet ilmu dari orang lain, lu bisa kolaborasi, yang paling penting, jangan sampai kekosongan ilmu itu, dibairin kosong. Betul, setuju. Keren banget. Tapi anyway, lu pernah gak sih kepikiran, pengen bikin fashion show buat, klaren the label? Sebenernya pengen sih, pengen-pengen banget, karena, kalau aku liat, brand-brand besar tuh, ya pasti ngelakuin fashion show biasanya, tapi waktu itu tuh, emang pengen coba-coba ikut juga, tapi waktu itu kan, pas banget tuh pandemi waktu itu, pandemi, jadi kayak, acara fashion show tuh, udah susah lah, jadi kayak gak dilirik gitu. Nah sekarang, uniknya malah, fashion show tapi online, yang lakuin gitu, jadi kayak, ya sesimpel, dilakukan video online. Nah tapi, untuk sekarang banget, kita gak fokus kesana, karena, apa ya, kalau fashion show online ya, gak ada euforianya gitu loh, pasti orang bisa bener-bener ngeliat, dan lain-lain. ya semoga kita bisa kesana, kita pengen sih kesana, tapi, bukan sebagai, strategi buat convert ke sales, tapi itu bener-bener buat pure brand awareness aja sih, kalau dari, sepemahaman kita ya, jadi kita gak fokus kesana, karena sekarang kita masih, sebisa mungkin, fokus ke sales dulu, mana yang convert. Oke mantap, tapi selama lo, bisnis nih, lo pernah gak sih, gagal, atau lo mengalami kegagalan, lo gak pernah ya, mungkin Rini pernah ya. Selama bisnis pernah Kak, gue gagal dari SMA. Wow. Gue start bisnis dari SMA. Berarti tangguh juga lo ya, dari SMA gagal, hajar terus, hajar terus, coba lagi. Iya Kak, lumayan beruntungnya gitu, jadi dari SMA tuh dulu, SMA satu, coba franchise, kayak es krim goreng gitu, terus kayak Ruben tutup, bikin brownies, 8 bulan tutup, terus buka sate taichan apa, tutup, jual online kos kaki, tutup, ya pokoknya banyak bangglut sih, jadi kayak, itu dari SMA, dari SMP 3 itu, aku coba start jualan kos kaki, aku inget, sampe kuliah nih, awal kuliah juga coba, bazaar, tutup, bikin sweater, waktu itu coba, bikin di Bandung, tutup, wow, jadi kayak, ya gimana ya, bangglut mulu dulu gitu kan, sampe akhirnya ketemu Rini, pas juga yaudah lah, kita coba lagi gini, tapi waktu itu juga lumayan capek sih, jadi kalau Rini malah ini first trynya dia, first trynya dia bisnis, lo menceburkan pacar lo sendiri, ke dunia bisnis gitu ya, iya bisa jadi gitu loh, bentuknya gak ikut kecebur gagal juga lah, lo berarti ketolong, ketolong hoki-nya Rini ya berarti, nyeteng, nyeteng, nyeteng hoki, berarti deron mentalnya, mental baju banget nih, bener-bener mentally, sudah entrepreneur mindset banget ya, lumayan sih kak, lumayan, nah, dari pengalaman segitu, banyak gagalnya, pasti rupiah yang dikeluarkan, udah banyak tuh, yang kebakar, apa sih pembelajaran yang paling, essence dari setiap kegagalan, yang menjadi pegangan, agar tidak gagal di clearing the level? ini sih sebenernya, dulu aku ngerasa, ya mungkin potif itu terlalu early juga ya, mulai tuh, pas SMA, bahkan SMP, itu definisi uneducated lah kak, bener gak sih? bener-bener, bikin forecasting sales, masa saya tulis, laku es krim, harga 12 ribu, kali 100 tiap hari, konstan rata gitu, selama setahun, intinya, tidak teredukasi gitu, jadi kayak, sama bisnis itu aku ngerasa, kok gagal mulu? padahal kan dulu, apa ya, baca buku lah, baca buku entrepreneur motivasi, kok tetap gagal gitu? karena ya itu baca buku motivasi, bukan, edukasi tentang bisnis gitu, pada waktu itu, pas saya memang gak tau, dan saya pilih, jurusan bisnis waktu itu, karena ngerasa kok gagal terus, sedangkan ada gitu ya berhasil, jadi kayak, dan itu berubah, ketika ya mulai belajar tentang, bisnis, secara konkret ya di kuliah, luar biasa, dosennya siapa mas? ya, bisa disebut ya, yang lain data bukan, Kak Sony, jadi, investor, jadi kalau misalkan Darren tadi ngomong, iya Pak Kak, Pak Kak, jadi dia berusaha menyesuaikan, eh ini udah bukan dosen, sumpah ya, gue udah tadi tuh berhatiin kalian, beneran tuh lucu, nah, maksudnya, pas waktu itu udah teredukasi aja, di awal itu, itu juga masih struggle, dan berat, padahal udah hitungannya, udah lebih teredukasi gitu loh, nah, that's why, itu juga jadi salah satu value, aku pegang sih, terus belajarnya, learning curve-nya terus digas gitu loh, karena, ya beneran fashion design tadi, apa segala itu, PR yang berkelanjutan, apalagi sekarang juga, industri udah, NFT, apa segala, crypto, bayangin, bahkan brand-brand lu udah ada payment, website mereka bisa pakai crypto, itu kalau kita gak punya learning curve-nya, apa, learning curve kita gak maksimal, kita gak belajar lagi, pasti one day kita ketinggalan gitu, jadi kayak, that's why edukasi dengan terus, ya itu learning by experience juga sih, tapi ya, lebih baik udah teredukasi dulu, karena itu, precaution lah, supaya gak bangkrut-bangkrut kayak sebelum-sebelumnya sih, oke, tapi itu semua pasti, grafiknya kan bukan langsung lurus, berbeda, betul, itu exponential kan? exponential banget, benar, makanya pas sekarang ngejalan itu, kok berat banget rasanya gitu, kalau sambil belajar, sambil belajar, tapi kan bener exponential tadi gitu, bukan yang, apa, ya awal kayak berat, berat, tapi lama-lama, oh, bisa sendiri gitu loh, ngerasa udah gak susah lagi, tapi ya PR-nya, kita punya PR baru lagi, ada yang harus dipelajarin lagi gitu loh, jadi, ada kurva baru lagi, kurva baru lagi, ya never ending cycle sih, kayaknya kak, menurutku ya, keren banget, itu lah ya, namanya belajar tuh harus di, jangan pernah berhenti, belajar, untuk, mendapatkan ilmu baru, berhenti gitu ya mas Han ya? betul, iya, keren, karena gue pernah dapetin ya masih gak, sama Darren, gue pernah baca, salah satu quote, itu yang gue inget banget, dari Socrates, kita tau lah, Socrates itu adalah orang yang sangat hebat, dan pinter di masanya gitu, Socrates aja bilang, saya tuh tidak tahu apa-apa, dan dia ngomong itu, berdekatan dengan waktunya matinya dia, meninggalnya dia, berarti, lu harus belajar sampe kapan pun, sampe lu mati, ilmu terus berkembang, jadi don't stop the learning curve, setuju, mantap, anyway, Darren sebelum gue tutup, emang ada next project apalagi sini, dari si, Claren The Label, hmm, sebenernya ada sih, jadi kita emang lagi bodoh, apa ya, kan kita udah, ya, Clarennya ditubahin, kita telah kembangin, maksimalin, bahkan terus coba nonjok lah, terus Claren Shoes juga, masih berkembang, masih baru kan, masih umurnya baru, 6 bulan, 7 bulan, masih harus narik market share lagi, kuatin brandingnya lagi, tapi kita emang, mau kuatin, di Claren Community, jadi kita pengen bikin, satu kayak, media pembelajaran gitu loh, wanita-wanita ini bisa semakin, apa ya, percaya diri, terus bisa, self development, proses self development mereka, learning curve mereka, di account itu, yang kita namain, Claren Girlbos namanya, itu bakal, sorry apa, Claren? Girlbos, oke, Girlbos, karena itu jadi value yang kita pegang, kita mau, komunikasi ini tuh, secara nyata, gak cuma salah-salah, di Instagram story, Claren gitu kan, kita gak mau, semerta-merta cuma kayak, oke, gue sebut lo Claren Girlbos, biar lo jadi customer gue gitu, lo happy, apa segala, tapi emang kita pengen komunikasi ini, secara nyata, gimana sih nih, custom audience-audience Claren, customer-customer kita, beneran jadi Girlbos gitu, dan ini kita yang bikin di satu platform itu, semi-media lah, hitungannya lah, semi-media kecil gitu, yang kayak, emang nge-support mereka gitu, supaya jadi Girlbos, mungkin isinya mungkin, dan gak selamanya tentang, serius gitu, tapi ada memes juga, atau kayak quotes, terus kayak, cerita-cerita, karena kita kan lumayan deket, karena sama audits kita di Instagram, baik banget yang cerita-cerita, cerita lucu-lucu banget, mirip-mirip kayak, iya itu selesai-selesai, dan kita sayang gitu, cerita-cerita yang inspirational ini gitu loh, bukan inspirational mereka tuh, wah sukses banget, atau gimana, tapi kayak, small wins mereka sehari-hari gitu loh, misalnya, mereka di ini-ini, menurutku ini tuh sebenarnya, hal-hal kayak gini, yang bisa bikin cewek-cewek lain tuh, lebih confident sebenarnya, dibandingkan cerita-cerita, cerita-cerita, apa ya, ngawal di luar sana, nah kita pengen kemas ini, di satu tempat, yang intinya gak harus, klaren woman doang, atau customer klaren doang, bisa liat, tapi bisa diliat, audits wanita yang lebih banyak gitu loh, jadi emang, ya itu lah, journey jadi girl bossnya itu, mereka bisa dapet disana, profilingnya, gila keren banget sih, ya itu, menyebarkan ambience positif, biar berbeda, next next kartini, kartini Indonesia masih depan, amin, gak bisa kayak gitu, semua bossnya bisa ke depannya kayak gitu, tapi ya emang kita masih step by step banget nih, karena ini satu, apa ya, satu platform baru, bisnis baru, bisnis model baru yang, beda, kita brand yang jualan produk, sekarang kita harus jualan konten, informasi yang, ya which is new banget buat kita, jadi ya ini challenge buat kita, tapi, mungkin kalau buat branding, bisa jadi, apa ya, brand, funnel marketing paling atas kali ya, yang deket dulu sama audiensnya, baru tau brandnya, jadi kita pengen, intusi bangun sih ini, ini lagi projectnya jalan, mulai launch, minggu depan, wuih, lancar lah, semoga lancar, gue tau gak sih, ini mengingatkan gue, akan, majalah gue, jaman dulu gitu ya, kalau gue dulu maksudnya, namanya high magazine mungkin ya, jadi gue agak teringat ingat gitu, wah gila, mirip-mirip nih ya, kayak gitu-gitu ya, iya iya, sebenarnya konsepnya, zine, ya konsep zine, magazine, tapi kayak versi online sekarang, magazine kan udah tumbang lah ya, misalnya udah gak jaman, abloid segala, jadi kita pengen bikin versi kayak gitu, which is, kita juga sebenarnya udah lumayan telat, karena udah banyak yang merajahi, tapi, ya itulah, ini challenge kita tadi, semoga kita bisa nemuin, apa ya, positioning lah, di market ini, dengan cara kita, baga brand, amin, 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 anyway kalau, tidak pernah ada kata telat, betul, betul, dan, kita tadi ngobrolin, klaring the label, cuman gue yakin nih, banyak investor yang penasaran, produknya kayak apa sih, nah kalau mau lihat, atau beli produk klaring the label, itu dimana sih, pertama kita bisa langsung cek, instagram kita aja, itu semua update terbaru, itu udah ada, add clarin the label, sama add clarin shoes, next, add clarin the boss, tunggu aja, minggu depan, minggu depan, awal Maret lah ya, tapi, kalau buat purchase sendiri, kita tuh bisa di marketplace, tapi kita gak fokus, karena itu produk marketplace, biasanya kita taruh buat produk, atau buat, sale gitu, tapi bisa di website kita, karena kita emang, develop website sendiri, di www.claringthelabel.com sih, mantap, jangan lupa di cek tuh, teman-teman investor, ntar gue, ntar gue bantuin taruh, di deskripsi, keren banget ya Masone, dari mulai pacaran, di tahun 2012, ya mereka ya, memiliki hubungan yang, berbeda dengan pacaran-pacaran lainnya, tapi, dimana pacar-pacar lain, diajak nongkrong di mal, yang ini beda, diajaknya ke tanah abang, berujung, membuat bisnis siang, sampai mancanegara, luar biasa, kalau ke mal pun, bukan pacaran, tapi riset, riset bro, ya Allah, luar biasa, kalian berdua, memang narasumber kita tuh, unik-unik semua ya, punya insight-insight, yang sangat menarik, dan setiap narasumber, punya, apa, sesuatu yang bisa, diberbagi, berbeda-beda, amin, keren-keren kan, gue suka banget sama kalian berdua, oke, gue doain, Darren thank you banget ya, udah mau ngobrol-ngobrol, santai sama kita, di ngopi manis, gue doain, semoga projectnya lancar, magazine projectnya lancar, dan kalian juga, lancar sampai hari ha, amin, 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 amin ya, arbal alamin, Darrennya gak amin, parah banget nih, gak keren-keren aminnya nih, lu amin lu, baru lu, amin, oke Darren, kalau gitu, buat PINFESTER, jangan lupa share, apabila ilmu ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa share juga ke temen kalian, karena pasti bakalan penting banget buat temen-temen kalian, jangan lupa di like, di subscribe, dan, ditonton setiap hari Jumat, kalau gitu, gue Inga Putra, gue Sonia Nushtiawan, gue Niran Sebastian, sampai jumpa di Pikes, ngopi manis, ngobrol pintar, masalah bisnis selanjutnya, bye-bye, bye-bye, selamat kopi, mantap, thank you guys, you,